Grand Saga Global yang katanya bakal release tahun kemarin, didelay sampai tahun ini, dan masih belum ada, kapan bukan release tanggalnya, masih suram. Jadi ini versi Global untuk Open World MMO, dengan ya kalau misalkan bernama Grand Saga harusnya cukup familiar dengan orang-orangnya ini ya. Ini ada prolog disini, kita coba cek, ah cuma story doang ya, coba cek itu weapon, jadi masih belum tahu kapan itu tanggalnya, tapi harusnya tahun ini, karena mereka sendiri yang bilang tahun ini katanya. Ini tuh beberapa karakter yang akan release disini, ini ada seri AD disini, cukup banyak ya, ada tas ya sebagai MC-nya, main sword disini, terus ada seri AD, main magic ya, water element. Ada wind, LNR ternyata, ada sui, pyromancer ya, loli-loli, oke, ada elf disini kartanya, saizin, namari main sniper, oke boleh juga nih. Orta, sama-sama sama, tapi tapi like, pappeter, ah ini yang gue pengen main ini, ini kayak main pappet gitu, sumon-sumon, ada kaito, efrost, lancer disini, spear ya. Ada yuna, yuna apa nih, healer kah, ya kayak healer ya, yang terakhir ada karchion, masih ada, oh masih ada, leon ya terakhir ya, paladin, tapi paladin nggak pakai shield, aneh ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tunggu, silahkan, ini ada support yang terakhir, banyak sekali ada loli, ada 1, 2, 3, ada 3 loli situ, yang misalkan kalian nikmati. Nah, weapon disini, jadi bagi orang, kayaknya game gacha, kayaknya senjatanya itu, kayaknya senjatanya. Nah, ini, oke lah ya, jadi kalau misalkan kalian pengen, lihat gameplaynya itu di, di Youtube udah banyak banget ya, untuk gameplay dari server Korea, kalau nggak salah ya. Wow, ini seriusnya ini monster, kenapa monsternya mantep banget disini. Ya sudah, gue udah mati ya. Nah, gue pengen bahas sebenarnya Blue Protocol, jadi Blue Protocol ini server Jepangnya tuh suram, alias gagal lah ya, ya meskipun belum tutup iya, tapi udah gagal. Kenapa gagal? Ternyata, player Jepang itu nggak suka sama gamenya, gitu ya. Jadi katanya, disini udah ada yang bahas sih ya, dari automaton, katanya player Jepang itu nge-complain masalah gamenya yang terlalu banyak bug, Terus, banyak juga yang bilang kalau gamenya itu terlalu repetitif ya, terlalu berulang, kontennya ini-ini aja. Gimana ya, game MMORPG dulu tuh ya kayak gitu, tapi memang sekarang udah nggak meta lagi sih ya. Kalau kalian lihat, game MMORPG di mobile atau di PC, sekarang level-nya tuh cepet banget. Jadi bukan incer level-nya, tapi lebih kayak arah, mungkin BVP kah, atau mungkin Dunjotor Raid. Nah, tapi kalau untuk di sini, katanya repetitif banget. Lo pengen nyari ini itu harus masuk berulang kali. Menurut gue, mungkin dia belum masih-masih mending kali ya, ketimbang blue protokol ini. Itu dia. Terus, ada lagi yang bilang kalau misalnya nggak ada konten ya. Jadi kontennya cuma story utama katanya. Jadi sebenarnya untuk game ini masih ada, tapi udah nggak hype lagi. Bener-bener udah nggak hype, orang udah pada males main juga ya. Jadi untuk yang global ini katanya tahun ini, coming 2024. Tapi masalahnya, JBT-nya tuh juga belum gitu loh. JBT yang awalnya tuh dikatanya bakal awal tahun, tapi ternyata sampai Juli ini udah nggak ada kabar lagi. Nggak ketau kapan. Ini agak sayang sih ya, game MMORPG Japanese gitu yang gagal. Dan katanya kalau untuk yang versi Amazon ini ya, yang diri sama Amazon yang global, itu bakal kena sensor-sensor juga. Sejauhnya untuk karakternya nggak ada yang tobrut-tobrut atau wadidaw gitu, kayak nggak ada deh. Semua pake armor gitu, pake dress gitu kayak gini ya. Jadi nggak ada sesuatu yang harus di sensor. Jangan bilang ini di sensor juga. Aneh kalau misalnya di sensor. Apanya yang mau di sensor coba. Selananya mungkin kali ya. Ini nggak pake selananya sih. Gulu protokol udah bodo amat ya. Udah nggak ada kabar. Tapi kalau misalnya pengen di Grand Saga, ya silahkan.